assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu bi salam judar dari cba sodor tokoh senapan angin terbesar kedua dulu ingat senapan angin cba sodor kita coba lagi di channel cba sodor ya teman-teman kita mau tes akurasi senapan angin predator OD38 pakai chamber tumpuk by unit dari malabar yang udah menggunakan laras h2s super nah ini disimak baik-baik video tes akurasinya ya teman-teman biar teman-teman bisa lihat tes akurasi dari unit OD38 predator malabar ini yang menggunakan chamber tumpuk kemarin udah kita review unitnya dari sepek-sepeknya sekarang kita mau tes akurasinya juga seperti itu nah ini kurang lebih jaraknya ini seperti biasa 25 meter nah itu tesnya nitik satu lubang seperti itu oke disimak baik-baik videonya nanti kita ngobrol santai bahas unitnya ini seperti itu oke ini peluru yang cocok buat larasnya ini dia menggunakan peluru Hercules karena predator OD38 yang yang bertumpuk ini tipikalnya memang buat big game nah buat buruan-buruan besar jadi memang enaknya pakai peluru-peluru yang berat-berat seperti Hercules seperti itu nah oke untuk anginnya ini kita isi di angin 2500 PSI seperti itu oke disimak baik-baik videonya ya teman-teman ini kita mau tes akurasinya oke ini pakai peluru Hercules beratnya 13,6 grand oke oke itu disitu kelihatan titiknya oke itu ya teman-teman mantep banget oke groping rapet banget itu ya teman-teman Hai mantep mantep itu pelung satu lubang mantep banget kita tambahin lagi oke groping rapet banget mantep sekali pelung satu lubang itu oke tiga kali pelung lagi satu lubang josh banget teman-teman pelung lagi satu lubang mantep sekali oke pelung lagi satu lubang mantep sekali teman-teman oke tambahin lagi pelung lagi satu lubang tambahin satu kali lagi biar teman-teman tambah lihat untuk besarnya lubang itu pelung lagi satu lubang mantep sekali apa ya seharusnya dijempe gini dulu nah seperti itu coba kita perlihatkan lagi pelung satu lubang mantep banget teman-teman oke pelung satu lubang dua kali ini kita versi zoom ya tadi belum ada zoomnya oke pelung satu lubang jadi gede banget itu ya teman-teman oke tiga kali mantep banget kita ke atasnya dikit oke itu grouping rohapet banget memang kita buat lubangnya biar lebih besar lagi oke pelung lagi jadi besar sebesar itu teman-teman oke mantep banget oke sudah ya ini untuk unitnya seperti ini oke mantep banget teman-teman ini dia senapan angin predator OD38 pakai chamber tumpuk nah ini dalemannya daleman udah daleman stainless mantep banget teman-teman nah ini dia senapan angin predator OD38 pakai chamber tumpuk daleman udah daleman stainless mantep sekali nah ini anginnya ada disini teman-teman bisa lihat itu anginnya sekitar tinggal 2000 PSI mantep banget memang agak boros terus senapan angin predator OD38 ini mantep banget oke ini kita mau ngobrol santai dulu atau kita tes FPSnya juga bisa seperti itu terima kasih teman-teman tadi udah kita tes akurasinya tes FPS nah ini sekarang kita mau bahas speknya lagi nah ini biar teman-teman ingat spek dari senapan angin predator OD38 predator malabar ini seperti itu oke teman-teman untuk larasnya predator OD38 malabar ini dia menggunakan laras dari laras H2E super untuk besarnya ukurannya itu ODnya menggunakan OD13 alur 12 panjangnya 60 cm mantep sekali ya teman-teman oke panjang 60 cm untuk kalibernya nah ini kaliber 4,5 mm gak ada yang lebih dari 4,5 mm disini seperti itu ya teman-teman jadi untuk jarak akurasinya ini bisa 50-60 meter grouping rapat nah karena untuk senapan angin predator OD38 ini dia menggunakan chamber tumpuk dia enaknya itu buat big game nah buat big game buat buruan besar nah tadi seperti yang saya jelaskan waktu tes akurasi makanya pelurunya cocoknya buat Hercules soalnya memang powernya mantep banget nah kalau dipakein peluru selain Hercules kayak barakuda nah itu pasti akan ngacak soalnya pelurunya yang jenis samyang barakuda terus kanon itu pelurunya enteng banget jadi kalau peluru enteng dia akurasinya pasti lari kesana kemari kesana gitu ya teman-teman memang cocoknya Hercules soalnya powernya ini josh banget makanya cocoknya dilaras itu Hercules nah seperti itu kalau pelurunya dibuat yang peluru enteng nah pasti akurasinya amburadul nanti seperti itu teman-teman oke untuk tabungnya teman-teman nah ini tabungnya menggunakan tabung dural OD38 untuk kapasitas anginnya di 2700 2800 PSI nah seperti itu amannya di 2700 2800 PSI teman-teman pokoknya diisi amannya saja jangan lebih dari itu nanti bisa membahayakan Anda dan juga bisa unitnya gampang rusak seperti itu oke nah untuk manometer teman-teman biar bisa lihat tekanan anginnya masih berapa ada depan manometernya kalian bisa lihat kalau anginnya sudah sampai 1000 nah itu silakan diisi kembali soalnya kalau sudah 1000 powernya tidak sampai 30 meter 20 meter saja tidak sampai biasanya kalau sudah 1000 PSI seperti itu jadi anginnya jangan sampai habis nah kalau sudah 1000 PSI silakan diisi kembali seperti itu oke kita lanjut lagi ke chambernya chambernya ini menggunakan chamber tumpuk dari Dural seri 6 pembuatan semi CNC mantep sekali ini sudah semi CNC pembuatannya menggunakan bahan dari Dural seri 6 untuk dalemannya yang lebih spesial lagi dalemannya ini dia menggunakan daleman stainless mantep sekali ini cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri ini soalnya dalemannya sudah daleman stainless mantep banget kan teman-teman daleman stainless jadi aman saja kalau dibuat pergi waktu hujan aman saja tidak mudah karatan dalemannya seperti itu oke untuk tarikannya teman-teman tarikannya menggunakan tarikan sheet lever jadi tinggal ditarik saja gampang banget untuk magazine dan juga single shoot nanti juga dapat bonusnya sudah kita setel dari sini perdem juga sudah kita setel dari sini untuk akurasi sorry sorry mohon maaf untuk garansi nah sama ya sampai lupa garansi akurasi sampai 2 minggu garansi tabungnya sampai 2 bulan mantep sekali kan beli di CVA sodor bisa COD bisa juga transfer lansel lunas untuk pengisian anginnya dia menggunakan mini kupler jadi tinggal dicolokkan ke selang pompanya setelan power juga ada di belakang sini ya teman-teman nah setelan power ini yang bikin kalian bisa beberapa kali tembak banyaknya nah kalau di setelan irit dia bisa 50 sampai 40 sampai 50 kalian kalau buat full power buat full power ini bisa 20-30 kalian biasanya seperti itu oke untuk popernya maju dan mundur popernya popernya untuk triggernya menggunakan trigger match oke ini udah ada safety trigger nya kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri normal lagi seperti itu oke ini udah tabungnya udah dilindungi dengan rush atau tom ini nah ini namanya rush tapi ini keras banget atomnya seperti itu di bawah sini juga bisa buat memasang bipod teman-teman nah ini bisa pasang buat bipod mantep banget diingat-ingat untuk predator OD38 yang bertumpuk malabar ini dia menggunakan laras H2S super dalemannya udah daleman stainless mantep banget kan daleman stainless larasnya H2S super oke kita lanjut ke harganya teman-teman harganya ini dibanderol dengan harga 3 juta 100 ribu rupiah udah dapet bonus tas tali sadang gantian peluru peluru tes magajin perdam sama STKS dan ada 3 pilihan bonus pilih salah satu nah ada tripod senapan angin ada peluru satu kaleng ada juga kaos senapan angin atau kaos kamu nah seperti itu dan untuk ongkirnya kalian dapet subsidi ongkir ongkirnya cuma 100 ribu rupiah mantep sekali kan caranya beli bisa COD bayar di tempat bisa juga transfer langsung lunas caranya COD kalian tinggal kirim foto KTP saja kalau alamat KTP sesuai alamat KTPnya sesuai alamatnya itu tanpa perlu lagi alamat tambahan kalau gak sesuai biasanya orang pindah-pindah kalian bisa kirim alamatnya lagi atau juga kalian kalau gak berani kirim foto KTP bisa dikenakan DP seikhlasnya mau 100 ribu 200 ribu sampai 500 ribu bisa sekali kalau yang udah langganan dari CV Asodor pasti udah tau CV Asodor 100% nah 100% garansi barang KTP bisa dikembalikan seperti itu bisa transfer langsung lunas lewat rekening BRI mandiri BCA dan juga BSI atas nama Abdullah pemilik CV Asodor seperti itu ini harganya 3 juta 100 ribu rupiah buruan teman-teman ini barengnya ready banyak mulai variasi warna merah hitam orange hitam biru hitam juga ada ada juga full hitam seperti itu oke buat teman-teman udah tau ya kekuatan powernya pakai peluru hercules dan juga akurasinya bagaimana tanpa diragukan kembali untuk senapan predator 0.38 malabar ini oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya seperti itu oke kita akhiri perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Lara Salam Satu Salam Satu dari CV Asodor toko Senapanang yang terbesar ke-2 di Indonesia ingat Senapanang ini ingat CV Asodor selamat menikmati